Selamat siang, salam satu hati. Selamat datang di acara virtual press conference, persembahan PT Astra Honda Motor yang disiarkan secara langsung dari Multifunction Hall Astra Honda Safety Riding and Training Center. Saya juga ingin menyapa selamat siang kepada rekan-rekan jurnalis, pimpinan main dealer, dan finance company. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Di awal tahun ini, PT Astra Honda Motor kembali mewujudkan upayanya sebagai mitra gaya hidup Anda menemani aktivitas dinamis generasi muda yang enerjik untuk membuat terobosan inovasi terbaru, melampaui batas, serta menjadi kreatif dan inovatif untuk menemani Anda dalam menciptakan kisah sukses Anda. Sesaat lagi, kita akan saksikan secara langsung Urban Journey to Ultimate Excellence melalui peluncuran produk terbaru persembahan PT Astra Honda Motor. Pertama-tama, mari kita sambut Mr. Keiji Yasuda, Presiden Direktur PT Astra Honda Motor. Selamat datang untuk media dan para undangan. Dalam masa pandemik COVID-19, kami berharap kita semua tetap dalam kondisi sehat dan memiliki kekuatan untuk melanjutkan aktivitas kita. Di sisi lain, Honda akan terus melanjutkan upayanya untuk memujukkan kesenangan bagi konsumen melalui produk-produk terbaru. Hari ini, kami meluncurkan All New Honda PCX. Kami sangat senang dapat memperkenalkan model ini kepada Anda. Hadir pertama kali pada tahun 2009, PCX telah terjual sekitar 2 juta unit di seluruh dunia. Skutik premium ini pun semakin dicintai, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia dengan kualitas berkendara yang tinggi, fitur dan teknologi yang canggih dan proporsi yang elegan. Saat ini, kami mengumbangkan model ini sesuai dengan konsep dari PCX, yaitu Personal Comfort Saloon. Di lengkapi musim terbaru ESP Plus dengan peningkatan kapasitas musim dan memiliki empat katup menjadikan All New Honda PCX semakin nyaman dikendalai dalam berbagai situasi dari berkendara di perkotaan hingga turin jalak jauh. Selain itu, ukuran ban yang semakin besar pun tidak hanya membuatnya semakin nyaman dikendalai, namun juga membuat skutik premium ini tampil semakin berkesan. sebagai tambahan, kami memiliki tipus PCX-EHEV yang memiliki motor assist dan riding mode yang memiliki sensasi berkendara semakin responsif. Hadir dungan frame baru, membuat skutik premium ini memiliki struktur yang simple. Kami memberikan peningkatan kapasitas tangki bahan bakar dan ukuran bagasi tanpa mengubah bentuk desain bodi. Semua tipu juga telah dilengkapi dengan USB charger. pada tipu ABS dan EHB, telah dilengkapi dengan Honda Selectable Torque Control yang dapat memberikan rasa aman saat berada di jalanan yang dising. Pada bagian eksterior, perubahan terbaru pada model ini mengekspresikan kecanggihan dan kualitas dari skutik premium. Lekukan permukaan dan garis sudut pada bagian bodi membuatnya semakin dinamis. Lampu depan hingga bagian belakang mengekspresikan kesan elegan dalam berkandala. All New Honda PCX telah bereforsi dalam segi performa, kenyamanan dan desain. Kami percaya Anda semua dapat menyenanggi kualitas terbaik dari skutik premium ini. Terima kasih. Salam satu hati. Terima kasih sambutannya, Mr. Keiji Yasuda. Selanjutnya, mari bersama-sama kita saksikan sambutan dari Bapak Johannes Loman sebagai eksekutif Vice President Director PT Astra Honda Motor. Rekan-rekan jurnalis, pimpinan main dealers dan finance company, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Anda semua kembali memenuhi undangan kami di awal tahun ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya terhadap upaya kami menemani pengguna sepeda motor mewujudkan mimpinya selama ini, termasuk para pencinta skutik premium di tanah air. Berkat bantuan Bapak Ibu sekalian dalam satu dekade keberadaannya di Indonesia, Honda PCX terus berkembang dan mendapat penerimaan yang sangat baik sehingga kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup para pengendara sepeda motor di negeri ini. Semakin banyaknya pencinta motor, skutik premium ini menginspirasi Astra Honda Motor melakukan berbagai riset untuk dapat menghasilkan All New Honda PCX, produksi anak bangsa dengan kualitas terbaik. Kini kami pun menghadirkan All New Honda PCX untuk membuat konsumen semakin percaya diri dan memiliki kebanggaan tinggi terhadap sepeda motor skutik premium kesayangannya, selain tentunya kenyamanan berkendara yang berkelas tinggi. Kami pun turut menghadirkan All New Honda PCX e-HEV sebagai flagship model yang menjadi representasi bagi konsumen yang mengemari teknologi tinggi sehingga menjadi kebanggaan tak tergantikan saat mengendarainya. Dalam menemani konsumen untuk memiliki serta merawat All New Honda PCX dan PCX e-HEV, kami berkomitmen kepada konsumen Honda di seluruh Indonesia untuk selalu memberikan layanan terbaik melalui jaringan penjualan dan servis yang tersebar hingga pelosok negeri yang selalu mengedepankan protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita mewujudkan mimpi konsumen untuk memiliki sepeda motor skutik premium yang berkelas dan elegan untuk menemani gaya hidup berkendaranya. Semoga pandemi segera berakhir, kondisi ekonomi dan kesehatan di negara kita semakin membaik dan kita dapat bertemu kembali dalam kondisi sehat. Terima kasih, salam satu hati. Terima kasih sambutan dan penjelasannya Bapak Johannes Loman. Dan sekarang, waktu yang sudah kita nantikan, kami undang Mr. Keiichi Yasuda, Bapak Johannes Loman, Bapak Thomas Wijaya, dan Mr. Mutsuo Usui untuk memperkenalkan The Ultimate Excellence dari PT Astra Honda Motor. Terima kasih telah menonton! Mari kita sambut bersama produk terbaru. All New Honda PCX The Ultimate Excellence Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk mengetahui lebih jauh tentang produk terbaru ini, mari kita saksikan pemaparan mengenai kondisi pasar dari Bapak Thomas Wijaya sebagai Marketing Director PT Astra Honda Motor. Selamat siang, Rekan-Rekan Media dan Jurnalis dan Bapak Ibu para Pimpinan Main Dealers dan Finance Company. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini. Perkenankan kami menyampaikan terkait dengan strategi pasar dari All New Honda PCX. Kalau kita lihat bersama, kondisi pasar di Indonesia di sepanjang tahun 2020 ini mengalami koreksi akibat pandemik. Namun demikian, kalau kita lihat kondisi dari segmen skuter metik semakin digemari oleh para konsumen di Indonesia hingga kontribusinya mencapai hampir 90%. Trend segmen skuter metik di atas 125cc juga terus semakin bertumbuh hampir mencapai 30%. Hal ini karena dominasi dari model-model skutik 150cc yang memberikan kebanggaan tersendiri dari sisi desain, fitur, dan performa. Kami pun terus berupaya menghadirkan beragam pilihan model untuk skutik Honda 150cc bagi konsumen setia Honda. Astra Honda Motor telah menghadirkan PCX sebagai skuter metik premium sejak tahun 2010 dengan mendatangkan secara utuh unit CBU. PCX terus berevolusi dengan inovasi-inovasi terbaru, baik dari sisi peningkatan kapasitas mesin, penyempatan teknologi terbaru yaitu ESP, hingga hadirnya varian hybrid yang menjadi pertama di Indonesia. Untuk memberikan kepuasan yang lebih luas lagi terhadap masyarakat konsumen di Indonesia, maka PCX mulai diproduksi langsung oleh anak bangsa di pabrik Astra Honda Motor sejak tahun 2018. Kepercayaan konsumen terhadap PCX juga semakin bertambah karena memberikan manfaat serta kebanggaan tersendiri untuk menunjang aktivitas harian. Terima kasih kepada seluruh konsumen masyarakat Indonesia yang telah percaya dan merasakan kenyamanan berkendara serta kebanggaan memiliki Honda PCX dengan beragam kegunaan. Harapan kami, semoga Honda PCX dapat terus memberikan rasa bangga serta kesenangan berkendara sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kami Astra Honda Motor dengan bangga mempersembahkan all new Honda PCX dengan desain yang semakin dinamis dan modern, memiliki performa tinggi dengan mesin 160 cc 4 valve, serta dilengkapi fitur yang semakin lengkap dan nyaman untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap skutik besar yang semakin membanggakan. Kami juga mempersembahkan all new Honda PCX e-HEV, kendaraan roda 2 hybrid pertama di Indonesia, yang semakin canggih untuk meningkatkan rasa bangga dan pengalaman berkendara tak terlupakan kepada para konsumen pencinta teknologi tinggi. All new Honda PCX menjawab semua kebutuhan konsumen premium Honda akan skuter metik besar yang semakin membanggakan juga menunjang penggunaan sehari-hari dengan semakin nyaman. Hal ini dimulai dari desain mewah, dinamis, dan modern serta proporsional. Bentuk lampu baru semakin menunjukkan ciri khas tersendiri. Kemudian performa tinggi namun tetap irit dengan mesin 160 cc 4 valve ESP Plus dengan IHTC. Juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang semakin lengkap dan canggih, seperti smart key dengan alarm dan answer back system. Dan yang paling utama adalah posisi berkendara yang semakin nyaman untuk harian dan juga santai. Kami ingin terus memenuhi keinginan konsumen dengan menyediakan layanan yang prima di seluruh jaringan di seluruh Indonesia. Juga tentunya aksesoris yang berkualitas dan aparel yang berkelas. Dan panduan modifikasi dengan tema mewah dan sporty untuk mereka yang ingin tampil semakin berkelas. Kepada para pecinta sekutik besar di Indonesia, kini saatnya berkendara semakin membanggakan dan berkelas dengan all new Honda PCX. Dan saatnya merasakan pengalaman berkendara berteknologi tinggi dengan all new Honda PCX eS EV. Achieve the ultimate excellent. Terima kasih, sukses bagi kita semua. Salam satu hati. Semakin penasaran dengan produk terbaru ini? Mari kita saksikan penjelasan produk all new Honda PCX dari Mr. Jumpei Omori. Sebagai large project leader Honda PCX, Honda Motorco Limited. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati 従来モデルの28Lから30Lに拡大しています 初代PCXから受け継がれるPCXの魅力である ゆったりとしたライディングポジションに ワンランク上の車間のさらなる向上を目指し 従来モデルに対しフロアステップのフットスペース平面部を 車体前方へ外側それぞれ30mm拡大しています 完全新設計したフレームは軽量化と合成の最適バランスを目指して CAE解析により各部を構成するパイプ計や肉厚 材料の選定やこれらを接合する位置の最適化をすることで フレームボディ単体で760gの軽量化を達成し 従来モデル同等以上の軽快なハンドリング 取り回しやすさを実現しています リアサスペンションは乗り心地向上を目指し エンジンリングとサスペンションの取り付け角度の最適化を図りました またアクセルストロークを従来モデルに対して 10mm増加させ95mmとしています これによりスムーズなストロークで路面凹凸から 突き上げをしなやかに吸収することを可能とし エアボリュームを増加したリアタイヤの衝撃吸収性とともに 相乗効果によって優れた乗り心地を発揮しています フロントリアのタイヤホイールも刷新しています 従来モデルからタイヤ幅をワンサイズアップし フロントは変平率を80から70に リアタイヤはホイールサイズを14インチから13インチに変更することで 太いトレッド幅と豊富なエアボリュームにより リニアなハンドリング性能と快適な乗り心地に貢献しています ホイールも新設計とし 5本のYGスポークデザインは高級感と快適な走りを演出し 構成バランスを最適化と図っています 新たなラバーマウント構造ハンドルホルダーを採用しました ラバーサイズ高度の最適化とエンジン変化方式の組み合わせにより 車体からライダーの低伝わる振動を軽減した心地よいライディングを実現しています 今回これらのモデルからホブキー形状を新たにデザインしました より上級感が出るスタイリングを追求し 曲線的で手に馴染みやすい形としました ボタンの形状をもみ直し大きくすることで操作性も向上しています フロントインナーボックスにはUSBソケットを採用しました 収納容量を増やし1.7リッターにするとともに 荷物をより出し入れしやすくしました スリップしやすい路面での安心感を提供する HSTC ホンダセレクタブルトルクコントロールを新たに採用しました HSTC は後輪スリップ率とスロットルバルブ回路に応じて 燃料噴射量制御を行うことで エンジントルクを制御し後輪のスリップを抑制します メーター内には HSTC インジケーターを装備し インジケーターの点灯によりシステムの行動をライダーに示唆します 路面の状況に応じスピードメーターのマルチファンクションスイッチで オンオフの選択が可能です 今回の PCX もハイブリッドモデルとして PCX EHEV をご用意しています 今回 出力向上した新しい ESP プラスエンジンと組み合わせることで よりパワフルで燃費性能の良い走りを実現 PCX の車体サイズに収まるパッケージングをキープしながら ラゲッジボックス容量を従来モデルの23リッターから24リッターに拡大しています PCX のコンセプトであるパーソナルコンフォードサルーンをそのままに お客様にもっと走る喜びをより体感していただける進化を目指しました 最後にカラーリングです 高級サルーンを思わせるような PCX のボディは一つの塊で構成され それに施されるカラーリングは車体のイメージを強く印象付けるものです 今回 私たちは PCX のイメージカラーとして メタルタッチというコンセプトのもとに マットディムグレーメタリックを新たに採用しました この色調は先進性を表現する金属感 本物感 力強さをアピールする グリーン系の色相を持っています その他のカラーバリエーションでは 現在のモデルでもご好評をいただいている パールホワイトやレッドメタリック等もご用意しています ABS タイプではさらなる高級感を表現するために ブラック&グレーの2トンシートレザーや カッパーカラーの ABS 専用エンブレムを採用しています ボディカラーにも大人っぽい深みのあるマットブルーや 艶のあるブルーブラックメタリックの 2色の ABS 専用色を採用しています EHEV タイプはハイブリッド車としての 特別感を強調するために エンジン車とは違ったカラーリングを施しています エンブレムや透過器へブルーの差し色をあしらうことで その存在感を強調しています 簡単ではありますが 以上をもちまして新しいPCXシリーズの説明とさせていただきます 初代PCXから続く魅力の核を守り さらに魅力を進化させた新しいPCXをぜひご体感ください ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました